Sementara itu meski gagal menembus babak final Piala Asia U23, Presiden Joko Widodo tetap optimistis anak-anak asuhan Shin Taeyong akan bisa memastikan satu tiket Olimpiade Paris dengan mengalahkan Irak di perebutan tempat ketiga. Selain itu peluang berlaga di Olimpiade juga masih terbuka melalui babak playoff melawan Guinea. Selain itu pasti akan menangat kekalahan sebabnya tadi malam saya melihat semangat kelasnya, perjuangan kelasnya gimnas U23 memang belum kemenangan dan kesempatan dan ruang untuk masuk ke Olimpiade Masih dua kali di perebutan, nanti juara tiganya, dan kalau yang kita datang bisa masuk, kalau tidak masih ada perteman lagi nanti dengan dunia dari Afrika. Kalau pilih saya masuk Olimpiade. Insya Allah.